ini dulu bonsai ini pernah dapat bestan tapi kita lihat dapat bestan itu kan lawannya itu seberapa nah kalau kita tanding di kota-kota besar kota yang banyak memainya jangan harap dapat bestan kalau memang konsepnya kurang tepat ya jadi bonsai itu konsep itu nomor satu teman-teman ya nah ini teman-teman kemarin banyak sekali yang menanyakan ini ya bonsai kimeng ini ketika sebelumnya di nol ya yang sudah jadi sudah pernah dapat bestan di nol total potongannya ini teman-teman bisa kita lihat ya nah ini ketika dulu sebelum kita nol teman-teman ya nah ini setelah kita nol teman-teman akhirnya ini yang ada dalnya waktu itu saya bersihkan ini semua ini dulu gak ada titik tumbuhnya ya waktu di nol jadi hanya cabang-cabang dan ini masih di pot besar teman-teman ya untuk mempercepat pertumbuhannya ini nanti akan kita angkat ini kayaknya sudah tenggelam ini kaki-kakinya ya kita angkat sekalian kita arahkan kawat teman-teman ya dulu waktu kecil sudah saya pernah arahkan kawat nah ini sudah kembali lagi nah ini saatnya kita angkat kita arahkan kawat ya nah ini teman-teman ya ini kita akan ganti pot atau ganti media teman-teman ya seperti ini nah ini mau dikasih sulur ya seperti ini nanti dipakai aja gak apa-apa nah sekarang kita lihat kaki-kakinya teman-teman ya kakinya sudah bagus teman-teman ini tinggal kita mengarahkan kawat ulang teman-teman ya ini akan kita poti dulu agar lebih aman teman-teman ini sudah kita ganti media ya jadi media yang sebelumnya kurang bagus teman-teman ya agak terlalu padat jadi ini media baru ini pasir malang campur sekam bakar campur pupuk kandang teman-teman nah ini kita bantu dengan pupuk dekastar teman-teman oskosmot ya agar pertumbuhannya lebih bagus dari sebelumnya dia agak kelihatan akarnya ya kalau tadi tenggelam teman-teman ini sulur ini kalau kita pakai kita tanam sudah agak naik teman-teman ya tinggal kita kasih media baru kita kasih dekastar lagi diatas nah nanti atasnya kita kasih pasir malang full aja nah ini sudah kelihatan akarnya teman-teman ya kalau tadi tenggelam teman-teman sekarang akan kita arahkan teman-teman ya pencabangannya ya selamat menikmati kita khawatir semua kita potong aja nah untuk pengawatan seperti ini teman-teman ya nah ini ada banyak titik tumbuh teman-teman ya satu dua tiga empat nah ini kalau kita pakai nanti cepat terimbun cepat bagus ya tapi permasalahannya kalau ini kita pakai semua titik tumbuh empat di sini satu dua tiga empat nanti lama-lama ini akan membengkak teman-teman ya pasti membengkak itu soalnya ini dia tumbuh terus nah sedangkan yang di sini itu kita butuh mengerucut sampai ujung teman-teman jadi harus kita pilih mungkin kita pakai dua atau tiga lah nah biasanya kita pakai dua teman-teman atau satu gak apa-apa soalnya kita butuh pengerucutan di habisnya cabang nanti ya makanya harus kita pilih kalau ini pakai dua nah ini sudah cukup belakang dan ini nanti cabang yang berikutnya kita setelah kita press ke depannya nanti ya kita pakai cabang baru ya nah ini kita buangnya anak cabang anak cabang ini untuk anu teman-teman ya ngurangi penguapan tadi setelah mungkin dipangkas akar atau ganti media biar tidak terlalu stress teman-teman meskipun tidak apa-apa ya gak harus kita buang ini agar detik tumbuh yang nanti ke depannya agar lebih cepat kita sisakan satu atau dua teman-teman ya nah ini yang sudah arahnya tepat gak saya kawat teman-teman ya kawat itu hanya untuk memang kalau arahnya gak tepat kalau sudah kalau arahnya tepat gak usah kita kawat soalnya semuanya mungkin lah kalau bisa kawat soalnya kalau nanti dikonteskan di kelas-kelas yang tinggi bekas kawat itu kurang bagus ya teman-teman ya ya intinya bonsai itu kan meniru alam jadi seminim mungkin rekayasa manusianya ya rekayasanya kita untuk mengawati atau memahat memotong kalau bisa lukanya juga sudah nutup bekas kawat juga sudah tidak ada itu yang bagus kalau untuk di kelas-kelas ke bawah menengah ini gak masalah ya ada kawatnya pun gak apa-apa kalau masih di kelas regional atau media bekas kawat ataupun ada kawat tidak dipermasalahkan tapi kalau teman-teman untuk pajangan di rumah untuk hiasan mau di kawat mau membekas mau apa bebas-bebas aja ya tergantung yang punya maunya mau dibikin apa nah untuk pengerjaan bonsai sendiri kalau saya pribadi saya suka tahapannya yang tahapannya yang begitu kuat teman-teman ya maksudnya jadi pengerucutan intinya pengerucutannya yang kuat terkadang ada ya nah kayak gini teman-teman ya ada anak cabang satu dua itu dipakai di kawat semua nanti dibotong ujung ada nah kayak ini gak ada ya ini pun gak ada ya nanti kita pendekkan lagi disini akhirnya tumbuh anak cabang kenapa teman-teman banyak sekali faktornya jadi untuk memperkok tampilan pohon agar kalau tahapan itu pokok kedua kalau kita kawatir sampai seperti ini nanti kita potong ujung sini kita mengandalkan anak cabang yang sudah ada kita kawatir seandainya kita butuh panjang ini ya sampai sini ya dari cabang ini kita butuh panjang sampai ini kita potong sini nah ini nanti akan tumbuh anak cabang kita pakai semua ya benar ini mengerucut teman-teman ya kita lihat mengerucut tapi kurang teman-teman nah bagaimana agar lebih tahapannya kuat nah nanti kita motongnya disini teman-teman potong disini tumbuh kita arahkan kat lagi potong lagi tumbuh potong lagi nah seperti itu akhirnya nanti ketika bonsai ini jadi teman-teman dia sudah pokok tidak akan kembali bentuknya maksudnya arahnya kawat ini yang kita arahkan seperti ini ya akhirnya tetap seperti ini lain kalau kita potong ujung sini nah kita akan mengandalkan kawat untuk mengatur posisi cabang-cabang ini ketika ini nanti kita kawat kita lepas entah 5 bulan entah setahun biasanya nanti ini akan naik teman-teman terkena sinar matahari jadi nanti akan naik lagi jadi bentuknya akan berubah lagi biasanya teman-teman yang banyak seperti itu bisa teman-teman buktikan nanti itu kalau tahapannya kurang kuat teman-teman nah seperti ini ini nanti saya potongnya sini aja teman-teman jadi pengerucutannya dari sini lebih kuat ini saya naikkan ke atas ini apa teman-teman untuk mempercepat nanti pertumbuhannya ya kalau bisa kalau ngawat ujungnya kita tarik ke atas ini ini untuk mempercepat pertumbuhannya teman-teman semakin pohon itu semakin merungk kesini ujungnya dia pasti akan semakin lambat itu logika teman-teman kenyataan di alam semakin dia naik ini pertumbuhannya semakin bagus itu sudah enggak bisa di anu teman-teman itu memang sudah alam teman-teman di ujung ini enggak apa-apa ya kita lihat memang kurang enak teman-teman ya ini membuat bunca ini kan tujuan kedepannya lebih baik jangan sekarang dilihat baik kedepannya kurang baik jadi banyak saya lihat teman-teman yang membikin buncai itu masih asal-asalan asal gerombol asal ayu ya cepat teman-teman membikin buncai asal gerombol asal ayu itu cepat teman-teman ya seperti saya jelaskan tadi main panjang pakai anak cabang semua tapi nanti kedepannya ya seperti itu tadi saya jelaskan dia akan kembali lagi akhirnya sampai barang itu jadi sampai sudah dapat prestasi bagus masih pakai main kawati terkadang disiasati waktu mau kontas dikawati nanti habis kontas dilepas akhirnya terus ngawat terus kenapa kalau nggak dikawat nanti dia akan berubah bentuknya saya saya pernah lihat kejadian seperti itu di lapangan teman-teman ya di tempat kontes ya nah orangnya sendiri juga bercerita dia minta solusi bagaimana agar tidak mengawat terus ya selamanya ya soalnya barang sudah ngeranting sudah mateng teman-teman ya ya solusinya potong pandai bikin baru bikin tahapan baru solusi kedua kalau kita mau kontes kita kalati jadi bentuknya akan pas yang sesuai kita inginkan tapi kalau kalat itu nanti dilepas dia akan balik bentuk yang akhirnya tidak pas ya bertabrakan ruang dimensinya mungkin jadi ketutup menyilang-nyilang kalau kita kalat kayak gini kan nah ini dulu bonsai ini tidak jelas teman-teman ya pernah dapat best tapi kita lihat dapat best itu kan lawannya itu seberapa nah kalau kita tanding di kota-kota besar kota yang banyak pemainnya ya jangan harap dapat best kalau memang konsepnya kurang tepat ya jadi bonsai itu konsep itu nomor satu terkadang bahan bagus pun kalah sama bahan yang kurang bagus karena pengerjaannya tepat kalau kita bicara kontas teman-teman ya nah seperti ini teman-teman ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ini kan kemarin ini dibikin cabang padahal ini kan tumbuh di pangkal pohon ini ya anggap saja ini anaan pohon ini menurut saya akhirnya bisa ini dibikin twin teman-teman jadi ini pohon utamanya ini ini cabang masih masih kuat kalau ini cabang tapi kalau cabang ini terlalu besar berarti logika di alam dia pertumbuhannya akan semakin lebat nah dengan lebat nanti ada kumpulan tajuk yang agak rimbun daripada yang seperti ini cabang yang kecil-kecil seperti ini nah bisa disiasati seperti itu ini dibikin cabang bisa teman-teman ya kan kebesarannya ini sudah separohnya hampir separoh lebih sedikit teman-teman ya kalau ini cabang mestinya agak kecil sedikit teman-teman ini sudah banyak saya buangi ya dulu di video saya sebelumnya nanti bisa ditonton ya saya jantumkan di lim dekripsi biasanya nah ini gak apa-apa kita pakai cabang semi akhirnya semi cabang semi batang tapi nanti kita kasih tajuk ada tajuk ada rimbunan lah soalnya kalau ini besar menandakan berarti pertumbuhannya semakin lebat ya daripada yang kecil-kecil nah seperti ini ini sudah besar teman-teman ini sudah separohnya lebih ya dari ini ya dari kebesaran batangnya makanya ini kemarin saya 0-0 itu akan jadi bonsai ini yang dulunya satu rimbun kayak won bringin dulu ya pengerjaan zaman dulu golkar gini akan saya bikin dua pohon dua mahkota ya mungkin nanti disini ada mahkota ada tajuk yang rimbun memanjang nah seperti ini seluruh saya pakai gak apa-apa nanti ini kalau ini pertumbuhannya dia memanjang jadi agak keberah untuk jenis fikas masuk akal ada seluruh-selur seperti ini nah ini sudah jelas teman-teman ya jadi nanti ini ada mahkota kedua mahkota semi atau mahkota utuh yang jelas ini saya panjangkan nah ini mungkin nanti tidak terlalu panjang teman-teman ini harus kontrol nanti ya kita dominan pohon ini nanti titik pandangnya ke kanan teman-teman ya nah ini nanti kalau sudah besar mungkin segini teman-teman ya sejempol kita pendekkan aja langsung kita bikin mahkota disini otomatis setelah kita pendekkan nanti akan tumbuh banyak ya nah kita atur kita bikin mahkota disini nah di belakang ruang-ruang dimensi itu nanti kita main potong aja teman-teman jadi gak butuh besar yang di belakang ya yang besar itu yang menonjol-menonjol yang kita memang poinnya teman-teman ya kalau belakang untuk ruang dimensi gak harus besar teman-teman nanti malah mengganggu pencabangan yang di depan ya nah kayak gini kita potong aja gak apa-apa teman-teman nanti kalau kita bikin besar itu nanti malah dia menutupi ruang-ruang ini teman-teman ya makanya gak harus besar teman-teman jangan di press dulu lah nah ini teman-teman ya ini memang ini bukan konsepan saya dari nol teman-teman jadi saya hanya memperbaiki menurut versi saya teman-teman ya memperbaiki menurut versi saya nah ini nanti memanjang ke sini teman-teman ada dua mahkota lah mungkin yang ke kanan ini mahkota yang mahkota mungkin di atas ini paginya bagus teman-teman ya nah soalnya fundasinya sudah bagus makanya saya kemarin branding nol itu kan sayang ya bawahnya bagus pengepenannya juga bagus tinggal menata ke atas makanya saya branding nol terima kasih terima kasih Terima kasih.